Abizar Al-Ghivari menemani ibunya Umi Pipik untuk menghadiri acara sahabatnya, Amelia Nata Dipura. Setelah selesai kajian, mereka pun mengabadikan momen bersama dengan foto selfie, termasuk Abizar yang diajak foto-foto oleh ibu-ibu sahabat dari Umi Pipik. Beberapa potretnya kemudian diunggah oleh Umi Pipik, sambil bertausiah yang pesannya sangat makjrep untuk diri sendiri dan orang lain. Takutlah kepada yang menciptakanmu, bukan takut kepada yang diciptakan. Jika itu terjadi, akan tercipta suasana yang tidak menyenangkan. Jangan takut kehilangan pekerjaan, tapi takutlah jika pekerjaanmu justru menjatuhkanmu dari sang pemberi rezeki. Takut untuk urusan syariat bagus, tapi jika takut urusan yang lain, maka disitulah letak kehinaan kita, tulis Umi Pipik pada postingannya selasa 18 April 2023. Di akhir captionnya, Umi Pipik mengucapkan terima kasih serta menyanjung si pemilik acara yakni Amelia Nata Dipura. Silaturahmi at Mr.HRD. Dari dulu cantik N Soleh, gak berubah dari 2010. Dia ngaji di majelisku di rumah yang dulu, kebakar barakallah vi umrik neng, pungkasnya. Namun beberapa netizen malah dibuat salah fokus melihat potret Abizar diantara para emak-emak. Ini karena wajahnya menjadi beda akibat saat foto emak-emak menggunakan filter beauty. Salfok Abizar kok cantik ya komentar netizen. Umi itu Abizar jadi ada efek cantiknya celutuk netizen. Abizar 73 jadi cantik banget kata yang lain. Jadi dandan anaknya celutuk lainnya. Kak Abi jadi cantik Umi timpal lainnya. Namun melihat komentarnya leneh netizen seperti di atas Umi Pipik hanya membalas dengan emoji nakak. Terima kasih telah menonton!